Tentu saya begini, motivator yang paling ulung, terus terang, adalah Karena konsekuensi kita sebagai atlet, ya itu ada Kita bukan seperti masyarakat pada umumnya Kalau masyarakat umumnya kan, kita bisa jalan-jalan mau begadang atau apa Kita mau kemana, itu enggak Jadi benar-benar di-create untuk menjadi seorang atlet Sehingga apa yang dicetirkan oleh Kony maupun Pertina sendiri Sudah dapat dan tercapai, itu sepanjang kami menunggu 51 tahun yang lalu Prestasi ini kita bisa pecahkan Ya, 89 bulan Maret itu, dan saya juara nasional Setelah itu, selama 1 tahun, saya 10 kali juara nasional Dalam waktu 1 tahun, dan tak terkalahkan Wow Ya Pak, denger-denger Pak Yusnire ini juara Asia IBF Intercontinental di mini flyweight 47,6 kilogram Tahun berapa itu Pak? Tahun 1991 Oke, oke Terus, lalu membantu shifting jadi pelatih di Pertina Jakarta? DKI Jakarta Oke, 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 setelah tahun berapa itu Pak? Karena memang saya terlahir di Jakarta, membawa tinju amatir pun dari Jakarta Dia tidak pernah berpindah-pindah tempat, sehingga pada saat saya menjadi pelatih ya, kita tim DKI Kita dari Katalis mengucapkan Pak, selamat atas pencapaiannya Empat Mas dan Sulawak Perak Ini berkat semua kerjasama, sebuah tim, jadi kalau yang namanya tinju olahraga itu tidak hanya yang menonjol si A, si B Ini kebersamaan dan tim yang kami pimpin ini begitu solid Baik itu dari pimpinan Ketua Pertina DKI maupun dari tim, apa namanya, organisasinya Pertina DKI Dan kebetulan juga materinya cukup mumpuni untuk mencapai prestasi tersebut dengan didampingi oleh para pelatih Dan satu hal lagi, kami juga mendatangkan pelatih dari Thailand yang cukup berpengalaman di dunia internasional Oke Pak, tadi kan denger-dengar, sebenarnya mempersiapkan atlet ini kan enggak cuma kayak satu waktu terus lepas, kan ini butuh konsistensi apa? Itu, berkesinambungan dari tahun ke tahun, jadi kalau kita ingin mencapai prestasi yang cukup gemilang tentunya minimal pond ataupun dunia internasional Itu butuh waktu bertahun-tahun, prosesnya begitu panjang, tidak instan Iya, kuncinya adalah konsistensi dan waktu yang panjang yang diuji dengan waktu ini ya Pak Iya, dengan keseriusan semua tim, tentu pasti hasilnya akan jauh lebih baik bila dibandingkan kerja setengah-setengah gitu Iya, iya, Pak nyambung soal waktu gitu, ini kan berhubungan dengan kedisiplinan ya Pak Disiplin tentu Disiplin atlet dan segala macam Ada nggak sih Pak, tips untuk kami gitu untuk menjaga kedisiplinan waktu untuk para atlet dan untuk coaching staff dan semua yang terlipat dalam olahraga ini gitu Pak? Iya, tentu saya begini, motivator yang paling ulung terus terang adalah diri sendiri Kalau motivator dari lain ya bisa, tapi yang paling terbaik adalah motivator adalah diri sendiri Dengan hati yang begitu semangat, penting spirit yang tinggi, dengan disiplin yang pribadi ya, disiplin pribadi yang tinggi tentu akan beda hasilnya Bila dibandingkan hanya mendatangkan motivator yang itu kurang cukup signifikan kalau itu, jadi aslinya adalah dari diri sendiri si atlet tersebut memiliki disiplin pribadi yang sangat-sangat tinggi Oke Itu kuncinya Oke Pak, kan ini kalau kita nggak bisa membayangkan gitu Pak Iya Day to day-nya itu atlet bangun pagi itu jam berapa, aktivitasnya apa, sampai malam itu boleh diciptakan nggak sih Pak? Jadi kehidupan atlet ini ya, kalau kita memang menginginkan prestasi yang tinggi ya, suka tidak suka, pertama adalah jam istirahatnya yang baik Nah, di bawah jam 10 istirahat, jam 10 malu? Ya, jam 9 jauh lebih bagus ya, lalu pagi kita harus sudah berlatih mulai dari jam 6, otomatis dia bangunnya kurang dari jam 6, paling tidak jam 5 atau jam 6 Jadi kita mulai berlatih itu jam 6, minimal 2 jam, istirahat siang, selain makan istirahat 1 jam 2 jam di siang hari, nanti sore hari kita berlatih Begitu siklus seterusnya, kalau ingin menjadi atlet yang benar-benar menjadi atlet yang berprestasi Karena konsekuensi kita sebagai atlet, ya itu ada, kita bukan seperti masyarakat pada umumnya Nah, kalau masyarakat umumnya kan kita bisa mau jalan-jalan mau begadang atau apa, kita mau kemana itu nggak Jadi benar-benar benar-benar di create untuk menjadi seorang atlet yang berprestasi, itu konsekuensi kita Bila dibandingkan dengan masyarakat umum bisa bebas kemana-mana, kalau kita Dipatasi dengan waktu dan kedisiplinan ya? Ya, itu, itu kunci Oke, oke, oke Pertanyaan simpel, kalau misalnya memulai hari itu kan tadi jam 6 ya, berarti kan preparasinya mungkin bangunnya udah sebelum itu gitu Kalau misalnya telat pak, apa yang akan dilakukan ini pada atletnya? Kan ada konsekuensi tadi pak? Ya, meningkatkan disirpin, biasanya ya kena sanksinya, mereka juga udah tau ketika mereka terlambat, datang kita baris, dia push up Push up ini di, menurutkan sanksi, tapi itu segi positifnya ada, kenapa? Dia sudah melatih kekuatan ototnya Setiap hari dia makan salah, dia melakukan sanksi, dan itu sangat baik buat diri si atlet, gitu Sanksinya yang sangat positif tentunya Iya pak, dalam menjalani ini kan ya, tiap hari kita melakukan hal yang sama, kedisiplinan, konsekuensi dan segala macemnya Momen apa sih pak yang paling berkesan, waktu melatih dan persiapan pong sampai menjadi champion gitu pak? Iya Apa momen yang paling berkesan? Kalau saya pribadi ya, ketika si atlet itu patuh dan taat menjalankan seluruh perintah dari pelatih itu, terus terang ya, kita sangat, apa namanya, sangat bangga Kenapa? Suara hati atau apa yang diucapkan oleh para pelatih, si atlet pun mengikuti Jadi mengikuti atau arahan dari para pelatih, siapapun dia pelatihnya, si atlet harus patuh dan taat, itu nomor satu Kesanannya, kalau atlet sudah diisi, tentunya hal-hal yang negatif dia akan jauhkan, itu kuncinya Kesan Bapak, waktu mewakili PON 2024 ini apa pak? Pertama, saya sangat bahagia sekali karena bisa bergabung dengan tim DKI ini yaitu yang begitu solid, kerjasama yang baik Sehingga, apa yang dicetirkan oleh Kony maupun Pertina sendiri sudah dapat dan tercapai, itu sepanjang kami menunggu 51 tahun yang lalu Prestasi ini kita bisa pecahkan, pada saat tahun 73, senior-senior kami atau guru-guru kami yang mendapatkan 4 medali mas 1 perak 3 perlunggu Dan hasil PON saat ini, kita bisa mengukir dengan 4 emas 2 perak, itu yang sangat membanggakan saya Nama ringnya? Ring name, ring name Jadi nama di atas ring itu, Husni Rai Kalau nama aslinya ya, nama seorang Jakarta, orang Betawi, Husni Udato Oke oke, kenapa pak? Itu pada tahun 1983, pada saat itu kita ada kejuaraan open tournament di daerah Tegal itu Nah, kebetulan rekan saya itu, senior saya itu Hugo Gosling, dan beliau sekarang menjadi tim DKI itu, kita share nama saya, saya mau pakai nama apa nih? Hmm Saya waktu itu bilang nih, Rai Husni, kenapa? Karena pada saat itu juga petinju Rai Mancini cukup bagus Tapi, rekan saya bilang gini, jangan, Husni Rai aja, karena petinju Rai, Sugare Leonard Dan itu mengenal di hati saya, oh iya bener, Rai Jadi, semenjak saat itu saya pakai Husni Rai, yaitu dari petinju legenda yang memang idola saya adalah Sugare Leonard Nah, dari mulai situ, prestasi saya juga langsung cukup pesat meningkat dari tahun 83, 84, 85, 86 itu di masa amatir, cukup berprestasi dan membanggakan apa? Saya mau pakai Husni Rai nya itu, jadi setiap tampil, rasa kebanggaan itu ada gitu, semangat tinggi, itu Boleh diceritakan gak sih Pak, kan sebelum put nama Rai itu, kan sebenarnya pasti akan ada perjalanan panjang Betul, betul Boleh diceritakan gak Pak, yang seingatnya aja mulai awal jadi atlet, lalu sampai pencapaiannya adalah di Asia, level Asia itu, ada timelinenya gak sih Pak? Ada Jadi, tahun Tahun 76 itu, ketika itu saya masih sekolah SD kelas 6, kebetulan rumah saya itu di Fatmawati kan ada, apa namanya, 8 golf Nah, kebetulan saat itu saya lagi main-main dengan kakak saya dan teman-teman, lagi main-main bola kecil, tahun 76 itu Nah, kebetulan ada 2 anak muda sedang lari-lari dan dia melakukan shadow boxing waktu itu ya, saya belum tahu, ternyata kakak saya itu adalah seorang petinju Dan setelah itu kami dikumpulkan nih, dikumpulkan, siapa yang mau ikut tinju, semua kan menunjuk, tapi kebetulan kakak saya yang paling besar, kakak saya yang duluan, itu tahun 76 Oke Hanya baru ikut-ikutan saja latihan, dan kakak saya yang ikut di BA dengan yaitu om saya, jadi yang pertama adalah Tamrin, itu kakak saya, dan Rahmat adalah om saya Beliau 2 ini yang lebih dulu masuk dunia tinju, saya di rumah ikut-ikut, terus nilai kecil, ikut-ikutan, terus pada akhirnya tertarik untuk menjadi anggota Banding Amiensmi dan pertama kali bertanding, yaitu tahun 79, saya menjuara di Pekanreya Jakarta Oh, oke oke Jadi setelah 7, 6, 7, 9 itu kita latihan di rumah, dan rasa cocok untuk ikut, ya saya langsung ikut bertanding pada saat itu, dan Alhamdulillah juara, sehingga dari situ, oh kita berbakat tentunya saya pikir gitu, ya berlus, berlanjut Ya, ya Alhamdulillah karena basic kami adalah dari para petinju legenda yaitu Ferry Monega juara Asia, Sam Sul Anwar juara Asia, dan Franz Pebe juara Asia, jadi benar-benar kami itu mendapatkan ilmu yang tepat dari seorang pelatih Sampai di usia remaja, begitu masuk ke tahun 83, sudah menggunakan nama Husni Ray, dan bisa bersaing di dunia senior, prestasi saya mulai terangkat sampai ke level nasional, bahwa itu saya menjuarai sarung tinju emas tahun 84 di Samarinda Sarung tinju emas itu cukup bergengsi ya? Udah paling bergengsi di Indonesia Udah paling bergengsi Karena apa? Kalau di Amerika kan Golden Glove, nah di Indonesia sarung tinju emas pada saat itu 4 ronde, 5 ronde itu, jadi event yang paling bergengsi tingkat nasional adalah sarung tinju emas saat itu Di Samarinda Iya saya yang mendapat juara satu, terus panggilan pelatnas untuk SIGIN tahun 85, nah udah mulai ikut Dapat mengikuti kejuaraan Asia di Yunani tahun 85, dapat medali perunggu, pulang dari sana langsung berangkat ke Singapura tahun 1985 juga Pestasukan Alhamdulillah medali emas, jadi terus bertambah naik prestasi, sampai pulang 86 saya menjuarai sarung tinju emas kembali Tahun 86 di Semarang, mendapat predikat petinju terbaik Selesai dari situ masuk Presiden Cup 87, awal karena dipanggil pelatnas 87 Presiden Cup, pertama kali saya ikut langsung medali emas disana, selesai itu baru ikut si game 87 Jakarta saya mendapat medali perunggu Selesai dari situ saya berpindah ke dunia profesional Langsung ke profesional? Sebagai? Pertinju profesional Oh oke oke Beralih ke profesional, mulai dari awal 4 ronde, kami bertanding 4 ronde, 4 ronde, saya melihat peta kekuatannya nasional, selama satu tahun kita berlatih bertandingnya di 4.4.6. Ada kesempatan untuk merebut kejuaraan nasional tahun 89, ya 89 bulan 9 Maret itu, dan saya juara nasional, setelah itu selama satu tahun saya 10 kali juara nasional dalam waktu satu tahun dan tak terkalahkan Wow Selesai dari itu baru kita ke dunia internasional, yang pertama kali dapat kesempatan di WGBO tahun 90 saya kalah oleh petinju Dominika Rafael Torres Diberi kesempatan lagi di Thailand kejuarannya tahun 90 WGBC, saya masih juga kalah akak lawan juara dunianya, saya pikir saya sudah habis, tapi ternyata saya masih diberi kesempatan satu kali lagi oleh promotor untuk mengikuti kejuaraan dunia IBF Intercontinental di Bontang Tahun 91, Alhamdulillah saya memenangkan pertandingan tersebut, menang TKO ronde ke-10 dan menjadilah saya juara di IBF Intercontinental di kelas terbang mini, 47.6 kg Itu proses di dunia profesional, itu perjalanan karir saya untuk dunia profesional, setelah itu saya baru melatih di klub di Amiasmi Ini kan sesuatu perjalanan yang panjang ya Pak Begitu panjang Gimana sih Pak kita memaknai waktu yang sudah berlalu segitu panjangnya gitu Pak Ketika kita memang harus melakukan pekerjaan itu memang kita harus mencintai pekerjaan tersebut, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa setengah-setengah kesan atau nggak Jadi kalau kita memang mau sukses di dunianya ya kita harus konsentrasi penuh dengan disiplin yang sangat tinggi Gitu, itu kunci kalau kita dengar selalu komentarnya Elias Bikasi seorang juara dunia, satu dia bilang kuncinya disiplin Nah itu selalu terengiang di, apa, telinga saya kalau memang mau juara ya disiplin, itu kuncinya Jadi waktu ini bisa diterpretasikan atau bisa dihidupi dengan satu kita harus mencintai Ya harus mencintai segala apapun, kita mau bekerja bidang apapun kita harus cintai pekerjaan tersebut Kalau nggak ya sia-sia, hanya sebatas tahu aja ya, kalau kita memang mencintai otomatis kita harus benar-benar menguasai sampai ke, boleh dibilang ya tingkatannya ya harus bisa ke ahli lah kayak gitu kan Bukan sekedar tahu, bisa, baik, ya kita harus sampai ke situ, kan itu butuh, butuh waktu, butuh proses yang begitu panjang Dengan dilakukan dengan sangat disiplin Disiplin Iya, disiplin Oke 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 Iya Mungkin itu aja pak panyainnya Oke oke Terima kasih sekali pak Sama-sama, terima kasih Bersambung 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 Terima kasih telah menonton!